Kamu kadang berpikir kalau dunia ini berjalan begitu cepat gak? Iya, kayak banyak orang yang merasa berkewajiban untuk sukses dari segi finansial dan karir misalnya. Kayak gak ada waktu untuk memikirkan hal yang benar-benar diinginkan gitu. Kalau kamu mulai tenat, barangkali konsep slow living bisa jadi solusi lho. Memang apa sih slow living itu? Seperti namanya, gaya hidup ini membuat kamu melambat sejenak untuk menikmati berbagai momen yang terjadi saat ini. Konsep slow living didasarkan pada 4 prinsip utama. Perhatian penuh, rasa syukur, kesederhanaan, dan kemurahan hati. Perhatian penuh maksudnya mempraktikan kesadaran diri pada momen yang terjadi saat ini. Kemudian juga menghargai segala hal yang dimiliki dalam hidup. Gak lupa berfokus pada sesuatu yang benar-benar penting bagi kamu. Prinsip terakhir adalah tentang berbagi diri dengan orang lain. Konsep slow living berawal dari slow food yang diinisiasi Carlo Pertini pada 1986. Ia menginisiasi slow food sebagai perlawanan terhadap fast food, terutama McDonald's yang kala itu membuka gerainya di Piazza di Spagna, Roma, Italia. Petri ini bermaksud melindungi makanan tradisional dan budaya gastronomi yang dinilai lebih sehat dan nikmat. Gerakan ini lantas menghasilkan slow living yang kini merambat ke berbagai aspek kehidupan. Slow living menentang konsumerisme berlebihan dan menepis pandangan bahwa hanya kekayaan materi yang bisa membuat orang bahagia. Karl Honore, salah satu penulis dan pembicara paling terkenal tentang slow movement, membantu mempopulerkan slow living ke arus utama pada 2004 dengan bukunya In Praise of Slowness. Nah, cara slow living ini gimana sih? Langkah pertama adalah menunjukkan komitmen. Misalnya, berkomitmen untuk hanya memperlambat segalanya pada satu hari dalam seminggu, atau hanya mengambil bagian dalam satu aktivitas yang serba cepat per minggu. Selanjutnya, menyesuaikan pikiran dan tubuh. Nggak lupa meluangkan waktu untuk bersantai dan melakukan apa yang disukai, seperti berlatih yoga atau meditasi, mendaki, mandi busa, dan menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga. Cara lain untuk memulai slow living adalah menyadari dan mensyukuri nikmat yang ada. Lalu menghabiskan waktu sesuai dengan keinginan kamu dan melatih perhatian penuh.